Selamat siang para judi, instruktur, hiring partner, dan teman-teman BAT11. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan final projek kami yang kami namai Makan Kui, yaitu rekomendasi sistem tempat makan berdasarkan suasana yang diinginkan dan preferensi tempat makan yang diinginkan customer. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu pertama saya Andrian Dharma Arisandi, kedua Mas Reynaldi Marciano, ketiga Sanggeni Galiwardana, keempat Teza Marlevi Fajar. Table of content dari ini adalah perkenalan dari Makan Kui, kedua latar belakang, ketiga model rekomendasi, empat deployment, pengantar. Makan Kui adalah sebuah aplikasi pemasanan tempat makan terdekat yang dapat memberikan rekomendasi berdasarkan suasana yang diinginkan oleh customer serta preferensi tempat makan yang telah diketahui oleh customer. Tempat makan selain untuk memenuhi kebutuhan individu, juga menjadi sarana untuk bersosialisasi ataupun berinteraksi dengan individu lain, seperti berbincang dengan teman, meeting, dan hal lainnya. Berdasarkan hal tersebut, suasana dan fasilitas adalah faktor penting yang harus diperhatikan dalam pemilihan tempat makan, sesuai dengan keinginkan dari customer. User tidak perlu bingung mencari tempat makan dan khawatir mengenai tempat makan yang diekspetasikan. Kami merekomendasikan berdasarkan review pelanggan yang pernah mengunjungi lokasi. Bisnis model. Dalam bisnis model terbagi menjadi tiga benefit. Yang pertama ada user benefit, yang kedua ada partner benefit, dan yang ketiga adalah company benefit. Benefit yang akan didapatkan oleh user yang pertama ada, user akan dengan mudah memilih kriteria restoran seperti suasana, budget, tipe restoran, dan hasil tersebut akan mendapatkan rekomendasi restoran yang terbaik. Jadi user tidak perlu khawatir dan cemas jika tempat yang dikunjungi tidak sesuai ekspetasi. Untuk partner benefit, kami dapat membantu partner yang terbilang memiliki sedikit pengunjung dengan cara kami akan merekomendasikan tempat makan partner terhadap user. Berkerjasama dengan kami atau makan kui dapat membantu partner dengan mudah mendapatkan pelanggan. Karena makan kui akan selalu merekomendasikan tempat partner terhadap user baru. Dan benefit yang akan kami dapatkan adalah, benefit yang kami dapatkan adalah pembagian hasil terhadap partner dari setiap user yang menggunakan transaksi atau reservasi menggunakan apps ini. Dan benefit yang kedua, partner bisa bertambah karena dengan seiringnya waktu, tempat makan yang sepi peminat akan terbantu dengan makan kui. Ada model rekomendasi sistem. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan model content-based filtering yang dimana hasil inputan dari user akan difilter berdasarkan review dari restoran yang mirip. Setelah difilter berdasarkan restoran yang mirip, akan mengeluarkan output restoran yang direkomendasikan terhadap user. Ada text preprocessing. Yang pertama ada text formalized. Yang kedua ada stop word. Yang ketiga ada cash holding. Serta yang terakhir ada scamming. Membuat text menjadi kata dasar. Baik, selanjutnya saya akan mengelaskan mengenai skema yang akan dilakukan pada proyek kita. Yang pertama, skema satu. Jadi pada skema ini, kami membuat rekomendasi tempat makan berdasarkan suasana yang diinginkan user dari review pelanggan restoran yang sebelumnya. Oke, secara flowchart di sini, untuk langkah pertamanya dapat dilihat, kita akan melakukan input dataset tempat makan yang kami ambil data reviewnya. Kemudian review yang berupa text tersebut akan dilakukan text preprocessing. Kemudian text yang telah bersih akan dilakukan word to fact, sehingga didapatkan skor similarity dari antara word factor satu dengan word factor yang lainnya. Setelah itu, user dapat meng-input text pada model word to factor untuk melihat most similar word yang di mana hal ini akan dicari pada setiap review restoran. Kemudian setelah ditemukan restoran dengan kemunculan text terbanyak dan mirip dengan inputan text, akan ditampilkan rekomendasi restoran tersebut. Kemudian hal ini dapat dipersimpit dengan menggunakan filter, dengan cara memberi inputan harga maksimum, inputan daerah, dan juga input tipe makanan yang disediakan oleh restoran. Oke, pada skema dua ini, jadi rekomendasi yang kita lakukan adalah berdasarkan review yang mirip dengan preferensi restoran user. Oke, untuk awal kita melakukan input data set tempat makan, kemudian dilakukan text preprocessing, kemudian langkah selanjutnya adalah kami melakukan count vectorizer yang akan diambil top words. Kemudian top words dari masing-masing restoran akan disusun dalam bentuk text, dan akan dilakukan proses TF-IDF. Nah, TF-IDF ini adalah proses untuk mencari faktor pembobot, yaitu berdasarkan jumlah kemunculan di dalam text of words hasil count vectorizer. Setelah itu akan dilakukan cosign similarity untuk mendapatkan tingkat kemiripan pada keseluruhan review restoran, lalu untuk mendapatkan rekomendasi, user di sini dapat melakukan input referensi tempat makan sebelumnya, sehingga dari inputan ini akan ditampilkan rekomendasi berdasarkan cosign similarity. Oke, ini adalah tampilan awal atau tampilan beranda dari dashboard makan kue. Di sini kami menyediakan, nantinya di halaman ini adalah seperti iklan iklan, atau foto-foto atau galeri dari restoran atau cafe yang bekerja sama dengan kami. Nah, di sini juga ada tombol untuk melihat partner kami. Nah, ini kita, kalau sekarang sudah ada 120 yang menjadi partner dari makan kue. Baik, selanjutnya kita coba model yang telah kami buat untuk membuat rekomendasi berdasarkan budget atau yang lain-lainnya. Nah, pertama kita masukkan kata kunci yang sedang terpikirkan ya. Misalnya sedang terpikirkan kata ingin nyari yang, lalu nyari yang bersih, lalu ingin seru. Kita coba, nah, misalnya terus user ini orangnya orang, eh, berasal dari tebet, kita coba tebet. Lalu budgetnya ada berapa? Kita coba, misalnya punya 200 ribu. Makanan atau minuman apa yang ingin dicari, kita cari cafe deh. Nah, jadi model ini bisa langsung merekomendasikan. Ada beberapa yang telah kami filter. Nah, ini yang paling atas itu yang menjadi yang paling kami rekomendasikan. Sini ada dua kategorinya cafe, bisa kita lihat ratingnya dan budgetnya. Ternyata dengan budget 50 ribu sudah cukup ya. Sini, ini ada gambaran dari kafenya, seperti ini. Lanjut adalah, berdasarkan misalnya kita punya referensi satu restoran gitu, kita pengen cari ada lagi nggak sih yang mirip seperti itu? Kita coba cari di sini. Misalnya, sama, kita coba lagi cafe yang bagus ya, kita cari. Tadi ada coffee tech, kita udah tahu coffee tech, cari apakah ada cafe-cafe yang mirip. Nah, sini kita ada tombol cari. Nah, kita bisa lihat di sini. Ada beberapa rekomendasi dari kami. Di sini ada yang daerah Tebet, ada juga daerah Tebet lagi, daerah Senayan. Ya, kita lihat seperti ini. Ini kategorinya juga kebanyakan, coffee. Nah, ini yang lain. Seperti itu. Kita masih bisa melakukan banyak improvement, seperti kita akan membuat aplikasi mobilenya, lalu kita pertajam akurasinya, lalu menambah partnership untuk memperbanyak lagi data tempat makan, lalu ada lagi menambah data histori berdasarkan lokasi terakhir user. Nah, selanjutnya untuk segi bisnis, kita ingin ekspansi wilayah. Lalu, tentu website ini akan menjadi sarana pengiklanan yang sangat menguntungkan untuk para partner. Begitulah penjelasan dari kami terkait aplikasi yang kami buat dari makan kue ini. Semoga bisa menarik perhatian dari para penonton sekalian. Terima kasih. Silakan bila ada pertanyaan.